Dito Mahendra yang melaporkan Nikita Mirzani terkait kasus unggahan Instastory akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya Yafet Rezi pihaknya memberi alasan mempolisikan Nikita Mirzani. Yafet menjelaskan bahwa Dito Mahendra merasa keberatan dituduh penipu dan pemberi harapan palsu atau PHP. Dikutip dari tribunews.com, Dito secara tegas menyatakan tidak mengenal Nikita. Sehingga ketika pertama kali melihat story Nikita yang menyindirnya, Dito mengaku kaget. Yafet mengatakan Dito dan Nikita tidak pernah berinteraksi secara personal. Dito pun akhirnya melaporkannya karena merasa unggahan Nikita mencemarkan nama baiknya. Unggahan Instastory Nikita kini menjadi barang bukti pihak Dito Mahendra.